Anda menyaksikan News Update pukul 18 waktu Indonesia Barat. Keburur DKI Jakarta Basuki Caya Purnama tidak setuju dengan razia barang non-sertifikat standar nasional Indonesia atau SNI yang dilakukan kepada para pedagang di pasar. Menurut Ahok, seharusnya target razia ditujukan kepada para pedagang besar. Ahok meminta kepada pemerintah agar memberikan waktu kepada para pedagang untuk menghabiskan terlebih dahulu barang dagangan mereka. Hal ini agar mereka dapat mengembalikan dana yang telah dikeluarkan sebelumnya untuk membeli barang tersebut. Karena jika tidak, maka para pedagang UMKM bisa merugi dan bangkrut. Sebelumnya, Dinas Perdagangan dan Perindustrian DKI Jakarta merazia barang-barang yang tak berlabel SNI di beberapa pasar. Tindakan ini berdasarkan peraturan Kementerian Perdagangan yang mengharuskan barang-barang yang dijual di Indonesia berlabel SNI. Kalau menurut saya, orang kalau sudah dagang nih, kita mesti ada masa waktunya atau enggak? Enggak bisa langsung kamu bilang SNI langsung di-stop, mesti kasih waktu dong. Supaya orang itu memperbaiki. Yang belum, kamu mesti jual habis dulu, ada batas waktu. Kalau enggak, pedagang UMKM kita bisa unlock. Rata-rata yang jadi korban bukan pedagang besar loh. Pedagang besar sudah jual, yang pedagang kecil di toko. Maka yang saya kira, itu mesti ngomong nga Menteri Paul.